selamat menikmati Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan maulidun Nabi SAW Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW Allahu Akbar, perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW Jangan sampai istilahnya menyianyiakan Karena di bulan ini, yaitu bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW Perbanyak membaca solawan Dan biasanya di kampung-kampung di Indonesia Ataupun di perkotaan ya teman-teman sekalian Kalau di kampung-kampung di Indonesia ini Terutama di kampung saya Itu biasanya tanggal 1 Sampai tanggal 30 Sampai akhir bulan itu pasti ada Yang namanya perayaan Daripada maulid Nabi Muhammad SAW Setiap harinya itu ganti-ganti orang Untuk merayakan Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW Mereka berkorban Mereka istilahnya bersedekah kepada orang lain Untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW Dan disini guys kita akan menonton sebuah video Disini kita akan melihat keunikan Ya maulid Nabi Muhammad SAW Yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia Nah disini dari channel Mr.Buzz Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Langsung saja saya sudah penasaran Apa saja istilahnya hal unik Di masa maulid Nabi Muhammad SAW Di Malaysia dan juga di Indonesia ini Langsung saja kita play videonya Let's go Jadi intinya mulai dari tanggal 1 Sampai 30 hari itu selalu ada Perayaan maulid Nabi Secara berganti Nah orang yang berduit Biasanya dibuatkan acara yang lumayan besar Betul Jadi yang diundang pun juga lumayan besar Dan di Malaysia gimana ya Saya 2 tahun disana Melewati 2 perayaan maulid Nabi Oke Dan saya belum begitu Memperhatikan maulid Nabi Perayaannya disana bagaimana gitu Mr.Buzz Channel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Ya guys ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya di channel Mr.Buzz Apa kabar anda hari ini Semoga dalam keadaan baik Alhamdulillah Sehat wa afiyah Dan dimerakan bersekinya Amin Amin Pada hari ini Pada hari Selasa Tepatnya tanggal 12 Yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Dan saya pun juga ingin mengucapkan Selamat hari kelahiran Nabi Muhammad Nabi kita Nah Bicara soal perayaan Hari kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Kali ini saya akan Berbagi cerita Berkongsi Tentang Perayaan Maulid Nabi Di Indonesia Lebih khususnya Di Pulau Madura Ya Indonesia Sebagai negara Yang berkupulauan Yang memiliki Banyak suku-suku Etnis Tentunya ada Berbagai macam Tradisi Perayaan Maulid Nabi Yang memiliki Beberapa perbedaan Begitulah ya Termasuk Pulau Madura Mungkin akan berbeda Dengan Jawa Dengan Betawi Dengan Sunda Mungkin ada perbedaan Dalam tradisi Perayaan Hari Maulid Nabi Begitu Kalau di Madura Gitu ya Kalau di Madura Ya perumah Itu merayakan Hari Maulid Nabi Betul Jadi mulai dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 30 Ada berapa hari sih Sampai 30 hari ya Ya Jadi intinya Mulai dari tanggal 1 Sampai 30 hari Itu selalu ada Perayaan Maulid Nabi Secara bergantian Sekarang Contoh di rumah saya Mungkin besok Tetangga saya Mungkin besoknya lagi Tetangga saya yang satunya Dan begitu seterusnya Bahkan ada yang Sampai bersamaan Dalam satu hari itu Bahkan Kadang ada yang Tiga Secara bersamaan Empat lima Secara bersamaan Di satu kampung Atau Desa Orang yang merayakannya itu Contoh hari ini Saya merayakan Itu nanti akan Mengundang Tetangga-tetangga Begitu Akan mengundang Tetangga-tetangga Untuk datang ke rumah saya Membaca VHB Baca Yasin Atau Bersulawatan Atau yang lebih besar Itu adalah Baca Al-Quran Menghatamkan Al-Quran 30 dus Begitu Jadi tergantung Tergantung dari Orangnya Yang punya Hajar Tuhan rumah Pelayanan Hari Maulid Begitu Kalau biasanya Orang yang berduit Biasanya dibuatkan Acara yang lumayan besar Begitu Jadi yang diundang pun Juga lumayan besar Nah mereka yang datang Yang diundang ke rumah kita itu Akan Dihidangkan makanan Jadi setelah Baca-baca Setelah bersulawat Baca doa Kemudian nanti akan Dihidangkan makanan Dan juga Dihidangkan Buah-buahan Atau jajanan Begitu Selesai Ketika kita mau pulang Kita dikasih Berkat ya Kalau di Madula itu disebut berkat Untuk dibawa pulang Ke rumah masing-masing Begitu Selain dikasih makanan Jajanan Buah-buahan Dan berkat Biasanya Seumumnya Para undangan yang datang itu Dikasih Duit Begitu Dikasih uang Begitu Ditaruh dalam Apelok Nah dalam Persiapan Perayaan Hari Malu Nabi ini Yang dilakukan oleh Tiap rumah ini Ini juga dilakukan Secara gotong royong Pembuatan jajannya Memasaknya Dan segala macam Itu dilakukan Secara gotong royong Yang bersama Tetangga-tetangga Terdekat kita Atau family kita Begitu Dan bahkan Kalau sudah bersamaan Gitu ya Perayaan Malu Nabi nya Dengan tetangga-tetangga Kadang kurang Pekerja untuk Membantu Gitu Kurang orang Untuk membantu kita Mempersiapkan Segala sesuatunya Nah nanti Tanggal 12 Itu juga ada Gitu Jadi dalam satu kampung Atau satu desa Gitu Mengadakan Perayaan Maulid Nabi Pada tanggal 12 Itu Kadang ada Di Merayakannya Di musola Atau di masjid Begitu Jadi orang-orang kampung Pada datang Ke masjid Atau musola Membawa Makanan Atau jajanan Begitu Untuk dikumpulkan Situ Dan nanti Akan dimakan Bersama Atau dibacol Lagikan Begitu Dan Ini Agak berbeda Dengan yang Di pulau Jawa Begitu ya Selama saya tinggal Di Jawa Yang saya tahu Di Jawa itu Melakukan Perayaan Maulid Nabi Itu Biasanya Cuma pada Tanggal 12 Begitu Ini Saya tidak Mengatakan Secara keseluruhan Di Jawa Begitu ya Cuma di Daerah-daerah Yang saya Pernah Tinggali Begitu Jadi perayaannya Itu Pada Tanggal 12 Bertepatan Hari Kelahiran Nabi Muhammad Begitu Dan di Hari-hari Biasanya Tanggal 1 Sampai 30 Ya Seperti Biasa Tidak Ada Perayaan Apa-apa Jadi Tiap Rumah Itu Tidak Melakukan Perayaan Entah Kalau Di Jawa Di Kawasan Lain Saya Tidak Tahu Cuma 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 Yang saya Katakan Ini Pulau Adalah Jawa Dimana Yang Saya Tinggali Begitu Mungkin Di Sunda Di Petawi Mungkin Lain Juga Tradisinya Tradisi Perayaan Hari Maulid Nabinya Dan Mungkin Di Pulau Sana Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Juga Berbeda Lagi Tradisinya Dan Intinya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Indonesia Ini Adalah Negara Yang Berkepulauan Yang Memiliki Banyak Sekali Etnis Begitu Dan Tentunya Memiliki Tradisi Tradisi Yang Agak Berbeda Meskipun Sama Sama Melakukan Satu Perayaan Begitu Tapi Ritualnya Agak Berbeda Nah Itu Sedikit Perkongsian Dari Saya Sedikit Seri Cerita Dari Saya Mengenai Perayaan Maulit Nabi Di Indonesia Khususnya Di Pulau Madura Dan Di Malaysia Gimana Saya Tidak Tahu Saya Dua Tahun Di Sana Melewati Dua Perayaan Maulit Nabi Dan Saya Belum Begitu Memperhatikan Maulit Nabi Perayaannya Di Bagaimana Entah Mungkin Sama Kayak Di Indonesia Secara Umum Melakukan Perayaan Hari Maulit Nabi Pada Tanggal 12 Hanya Pada Tanggal 12 Gitu Rambut Awal Ataukah Di Hari-hari Lain Tiap Rumah Itu Melakukan Perayaan Begitu Bagi Bagi Anda Yang Bagi Anda Bersidak Ingin Menjawab Boleh Tulis Di Ruang Komen Ya Kita Berbagi Pengalaman Disini Mungkin Cukup Sampai Disini Perjumpaan Kali Ini Kita Akan Jumpa Dinis Konten Dengan Topik Yang Berbeda Namun Sebelum Saya Tutup Konten Pada Kali Ini Saya Ingin Mengucapkan Beribu-ribu Mohon Maaf Apabila Ada Kesilapan Atau Kesalahan Yang Terjadi Secara Sengaja Ataupun Tidak Sengaja Saya Mohon Maaf Sebesar Biarnya Sekali Lagi Saya Ingin Mengingatkan Anda Untuk Subscribe Channel Ini Like Dan Comment Di Bawah Serta Share Sebanyak Padanya Sampai Jumpa Di Next Konten Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Guys Sudah Selesai Videonya Dan Itulah Tadi Ada Di Indonesia Dan Juga Di Malaysia Tapi Berkenaan Di Malaysia Ini Kurang Dibahas Oleh Mr. Bas Ini Karena Mungkin Beliau Hanya Tinggal Di Malaysia 2 Tahun Dan 2 Kali Perayaan Kalau Saya Lihat Daripada Konten Konten Di Tahun Sebelumnya Yang Saya React Itu Banyak Sekali TKI Yang Datang Kepada Carikat Datang Kepada Undangan Untuk Merayakan Maulid Nabi Muhammad Nah Disini Ada Perarakan Maulid Nabi Muhammad Di Malaysia Di Tahun 2019 Nah Ini Salah Satu Kegiatan Dilakukan Oleh Masyarakat Ataupun Syarikat NGO Dan lain Sebagainya Di Malaysia Yaitu Melakukan Perarakan Biasanya Ini Ada Pondok Pesantren Dan lain Sebagainya Nah Saya Penasaran Sekali Dan Saya Rindu Suasana Seperti Ini Jom Kita Tengok Bersama Nostalgia Apakah Di Tahun Ini Malaysia Melakukan Perarakan Lagi Berkenaan Dengan Maulid Nabi Muhammad Saya Menunggu Videonya Jangan Lupa Dikirim Di Instagram Ataupun Di Kolom Komentar Berkenaan Dengan Perarakan Di Tahun Ini Langsung Saja Kita Play Videonya Let's Go Masya Masya Allah Seronok Ya guys Okey Negara Rahmah Ummah Sejahtera Peringkat Kebangsaan Tahun Okey 2019 Kementerian Tenaga Sains Oh Ini Kementerian Guys Masya Sada 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 Alam Muhammad Sada Allah Alayhi Wasallam Sada Allah Muhammad Sada Allah Alayhi Wasallam Allah Seronok Guys Kejap Ini Pekerja Amanah Aspirasi Negara Masya Allah Allah Ya 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 Oke Ini Dari Apa Ini Guys Sambutan Mualidur Rasul Oke Disini Nggak Kelihatan Ini Ya Masya Allah Salam Salam Alaikum Salam Salam Alaikum Salam Tuhan Malaikum Oke Ini Dari Apa Ini Guys BPH 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 Masya Allah Seronoknya Guys Jabatan audit Masjid Negara Wow Masjid Negara Masjid Negara Ada Rebananya Ya Allah Seronok Seronok We Cantik Guys Masjid Oke, Jabatan Pendaftaran Negara Ini daripada pejabat-pejabat Banyak sekali Oh, syariah MasyaAllah Eh, ada budak-budak juga ikut tu Assalamualaikum Ini dekat mana eh, Kisya? Cantik tempat ni Macam dekat stadion macam tu eh Wah, ini tak rapi lah ni Tak rapi lah Berderu Oke Kebanyakan daripada macam syarikat ataupun pejabat-pejabat ya MasyaAllah MasyaAllah Oh, mana ni guys? Oke Peringkat kebangsaan Bukan, ini apa ni? Tulisannya apa ni guys? Sejahtera ya Negara rahmat Umat sejahtera MasyaAllah Nah, ini rapi guys Terbaik Mereh Mereh MasyaAllah Oh, ini dari tentara ya Maritim Malaysia MasyaAllah Wow Rasulullah Rasulullah Salatullah Salamullah Salamullah Yaseh Habibullah Allah Kisroh Nuk guys Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Perarakan Maulid Nabi Di Malaysia Di Indonesia juga Biasanya ada Perarakan-perarakan guys Biasanya dilakukan oleh Pondok-pondok pesantren Misalnya bisa dikatakan Jalan bareng-bareng Seperti itu Sama kayak tadi ya Cuman istilahnya Nggak semuanya berseragam Ya Istilahnya Ada yang pakai obor Ada yang pakai lilin Dan lain sebagainya guys Nah, disitu ya Kalau kita lihat Di Indonesia Dan juga Malaysia Ya Maupun setiap negara Itu pasti ada Keunikan-keunikan tersendiri Berkenaan perayaan Ya Menyambut hari Kelahiran Baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Kalau di Solo Ya kan Kalau di tempat saya ini Biasanya Hampir setiap masjid itu Memperingati ya Hari kerahiran Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Dimana Itu sangat-sangat Seronok sekali Biasanya ada pengajian Ada juga Hadrahnya Ada juga Tilawahnya Dan disitu kita Mengkaji ya kan Disitu kita Istilahnya mengenang Kembali Sejarah baginda Nabi Muhammad Untuk bersembunyi Dimana disitu Digalakkan Ataupun Istilahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Ya disitu Di Apa ya Siapa yang menangkat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Mati Ataupun hidup Ya kan Maka Baginya 100 ekor Unta emas Jadi Memang disitu Memang betul-betul Istilahnya Dibuat Taruhan Nyawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Sebelum melaksanakan Hijrah Seperti itu Teman-teman sekalian Jadi dimana Kita harus tahu Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Kakinya Ya Sakit Kakinya berdarah-darah Ketika berjalan Menuju ke Guathur Untuk bersembunyi Dimana disitu juga Ada banyak Mujizat-mujizat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Yang Allah tunjukkan Pada masa itu Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Juga Ya Istilahnya Gerahamnya Sempat istilahnya Patah Ketika berperang Berjuangkan agama Islam Sempat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Tidak makan Sehingga mengikat perutnya Dengan tiga batu Seperti itu Teman-teman sekalian Dan itulah Perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Untuk Memperjuangkan Agama Islam Mendakwah Ya kan Menyebarkan agama Islam Sehingga Agama Islam Sesuai dengan apa Yang sudah Dicatatkan Di dalam Al-Quran Dan juga hadis Hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Al-Islam Rahmatan lil alamin Jadi agama Islam Itu rahmat Untuk semuanya Dengan hadirnya Agama Islam Dengan kita Menganut agama Islam Maka kehidupan kita Semakin baik Semakin bahagia Di dunia Maupun di akhirat Jadi intinya adalah Ketika kita Menganut agama Islam Maka Uduhuluha Fisil mikafah Maka masuklah Kepada agama Islam ini Dengan keseluruhannya Ya Maka ketika kita Istilahnya Melakukan semua hal itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Maka insyaallah Hidup di dunia Akan bahagia Begitu juga Akan lebih bahagia lagi Ketika kita Sudah mati Ataupun Berada di akhirat Semoga kita Termasuk orang-orang yang Cinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Mari kita bersalawat Sejenak Ya Nabi Sallallahu alaihi wasalam Ya Rasul Sallallahu alaihi wasalam Ya Habib Sallallahu alaihi wasalam Faktafate Semen Dalas Al-Muin Met Al-Mua 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 Ya Nabi Salam Al-Ikau Al-Mua 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 Ya Habib Salam Alaika Salawat Tullal Alaika Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini sampai selesai Berbanyak salawat Agar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam semakin tumbuh Semakin besar Sehingga kerinduan kita Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sampai kepada baginda Nabi Muhammad Ingat apabila kita bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Maka salawat kita Disampaikan oleh malaikat Jibril Kepada beliau Ketika bersolawat sekarang Maka dikirimkan oleh malaikat Kepada baginda Nabi Muhammad Ya Rasulullah inilah salawat Daripada beliau inilah salawat Daripada si Fulan inilah salawat Daripada siapa saja yang bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya